Sebetulnya apa sih Pak maksud dari Pak Muhajir itu soal korban dari judi online yang bisa masuk dalam daftar bansos? Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu konteksnya, jadi tidak dipahami secara parsial. Yang pertama yang dimaksud dengan korban judi online. Yang jelas pemain judi online itu adalah pelaku tindak bidana. Pelaku tindak bidana termasuk juga bandarnya. Dan kalau kita lihat peraturan perundangan kita di KUHP pasal 303 dan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 tentang ITE, judi online itu adalah tindak bidana. Oleh karenanya kami tegaskan lagi bahwa pelaku dan bandar itu adalah akan terkena sanksi bidana. Nah siapa yang dimaksud korban? Nah korban dalam hal ini adalah keluarga atau anggota keluarga yang secara finansial dan emosional ini mendapatkan dampak dari si pelaku tadi. Jadi korbannya bukan pelaku. Ini mohon dipahami, korban itu bukan pelaku. Korban itu adalah keluarga. Dari yang terdampak misalnya dalam satu keluarga, kepala keluarganya itu pelaku judi. Ya dia akan kena sanksi bidana. Korbannya siapa? Korbannya keluarga. Karena keluarga ini akan terpengaruh secara finansial dan juga emosional. Nah oleh karenanya di dalam Satgas Judi Online ini kita bisa melihat secara komprehensif sebenarnya penanganannya. Mulai dari pencegahan, kemudian penindakan, dan dalam konteks rehabilitasi. Berkaitannya dengan bantuan sosial, tadi korban sudah jelas ya, korban ini adalah keluarga yang terdampak secara ekonomi dan secara ekonomi finansial dan juga sosial. Oleh karenanya rehabilitasinya atau penanganannya dampaknya tadi Kemenko PMK sebagai Wakil Ketua Satgas. Di mana kalau kita lihat dampak ekonomi ini kan pasti keluarga juga akan sangat terpengaruh sebagai akibat cik pelakunya tadi. Sebagai akibat cik pelakunya tadi. Nah oleh karenanya itu, apabila keluarga dari pelaku atau yang terdampak tadi itu kemudian jatuh miskin, ini juga sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 34, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Negara harus hadir untuk membantu seluruh masyarakat miskin. Terlebih negara sekarang pemerintah berupaya secara sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk bisa mengurangi angka kemiskinan, termasuk juga kemiskinan ekstrim. Nah bagaimana mekanisme caranya kalau kita lihat di dalam penanganan kemiskinan-kemiskinan ekstrim, itu ada tiga strategi besar, yaitu pengurangan beban. Nah pengurangan beban ini kan di dalamnya ada bantuan sosial. Ada program PKH, ada program BPNT, ada program KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada program KIP, dan seterusnya. Ada program juga untuk permakanan. Yang kedua strateginya itu adalah pemberdayaan atau meningkatkan pendapatan. Nah ini didorong masyarakat untuk aktif bekerja masuk ke sektor ekonomi dengan pemberdayaannya. Ada program PENA yang dikulirkan oleh Kementerian Sosial, ada program PNM, dan seterusnya, Mekar, dan seterusnya. Kemudian juga strategi yang itu, yang ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Nah jadi akan masuk ke strategi yang pertama, karena begitu dia jatuh miskin, maka negara harus hadir. Nah bagaimana mekanismenya? Tentu di DTKS itu sudah ada by name, by address, berdasarkan nama, alamat. Ya, kalau keluarga, si pelaku itu tadi jatuh miskin, maka dimungkinkan bantuan sosial itu akan diberikan. Tentu tadi by name, by address-nya masuk di dalam DTKS. Kira-kira seperti itu. Nah sebaliknya juga, kalau kita ketahui juga bahwa di dalam berbagai pemberitaan, informasi, pelaku dari judi online ini, mayoritas menengah ke bawah. Masyarakat miskin, misalnya di dalam PKH itu menyasar sekitar 10 juta. Nah di dalam PKH 10 juta itu mungkin diantaranya ada yang kepala keluarganya itu pelaku judi online. Nah, tentu tidak berarti bahwa keluarganya kemudian bantuan sosialnya dicabut. Nah ini sudah tertimpa tangga, jatuh miskin lagi karena program bantuan sosial yang diberikan orang-orang dicabut. Sementara dia masih dalam kategori miskin dan perlu mendapatkan bantuan. Terima kasih.